Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma suli alaih sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks Lombaga Pengembangan Daku Hal Bahca Sedang sumber cirebon radioku Inspirasi Spirit Hati Apa kabar sahabat radioku Di mana pun anda berada Kami doakan kabar sahabatku semuanya Di pagi hari ini yang sejuk ini Kami doakan kabar anda semuanya Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat Walafiat, serta senantiasa Dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT Amin Alhamdulillah sahabatku di hari Ahad pagi ya kita dapat bersuah Kembali sahabatku di udara Dan kita akan kembali untuk Menggali ilmu diri Islam sahabatku Di program Sambut Mentari Sebuah program yang bertujuan Untuk meningkatkan kualitas iman Dan menggali ilmu dinul Islam Dan di ahad pagi ini Seperti biasa sahabatku Kita akan kembali belajar Bersama Satri dari Lembaga Pengembangan Dagwah Al-Bahjah Bersama Al-Ustadz Maulid Sahabatku ya Dengan kejian kitab Waswaya Al-Abalil Abna Bagi sahabatku yang memiliki kitabnya Mari dipersiapkan terlebih dahulu Kitabnya Agar bisa menyimak acara ini Sambil membaca kitabnya Sahabatku dan jangan lupa Alat tulisnya Sahabatku ya Dan informasi untuk anda semuanya Sahabatku yang berada di luar Jangkauan audio frekuensi Atau tidak bisa mendengar Audio frekuensi dengan jelas Sahabatku Anda bisa menyimak melalui Live streaming di Facebook Radio Kucerbon Atau melalui audio streaming Di www.radiokuonline.com Atau di www.radioku.com Sahabatku Dan Alhamdulillah Sahabatku sudah hadir bersama kita semuanya Al-Ustadz Maulid Langsung saja kita Sahabatku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Alhamdulillah sehat Walafiat wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Baik usah Tiga kesempatan Sembut mentari Edisi ahad ini Tema atau materi apa yang akan disampaikan Kepada kami semua InsyaAllah Kita akan Membahas tentang tema Adab makan dan minum Adab makan dan minum Baik usah Untuk mencapai materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasda'inu ala umurid dunia wal din Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin Imam al-murtaqina wal qaidil ghurri muhajjalin Sayyidina wa habibina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alim wal hakim Rabbi syrahli Sadri wa yisirli amri Wahlul uqdata min lisani Yafkahu qawli Allahum anfa'na bima alamtana Wa alimna ma yanfa'una Wazirina ilman wa ikhlasan Wa amalan walhiqna Bi ibadika salihin Allahumma inna na'udu bika min almin la yanfa' Wa kalbin la yakshak Wa nafsin la tashba' Wa dakwatin la yustajabu laha Amma ba'duh Hadratal Muhtaram wal Muqarram Yang senantiasa kita hormati dan kita cintai Guru kita, Buya Yahya dan keluarga Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau Dan semuanya sehat walafiat Diberikan panjang umur dalam keberkah dan ketuaatan Allah senantiasa jaga beliau Allah perbanyak orang-orang soleh seperti beliau Dan mudah-mudahan Allah permudah segala urusan-urusan beliau Amin ya Rabbil Alamin Tak lupa yang kami hormati Kang Irfan Dan semua guru radiaku Para sahabat, para pendengar Dimanapun anda berada Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita Kenikmatan dan kesempatan Dalam keadaan sehat, dalam keadaan panjang umur Kita bisa menyambut pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah Dengan beribadah kepadanya Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya Allah berkahi segala aktivitas dan kegiatan kita di pagi hari ini Sehingga apa-apa yang kita lakukan Senantiasa di dalam keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbil Alamin Baik para sahabat, para pendengar dimanapun anda berada Kembali kita dalam program Sambut Mentari Kita kembali mendengarkan nasihat-nasihat dari Asyik Muhammad Syakir Yang beliau tuliskan di dalam kitab beliau Yaitu Wasoyal Aba'lil Abna' Pada kesempatan pagi hari ini Kita sudah sampai di pelajaran yang ke-10 Tentang adab makan dan minum Bismillahirrahmanirrahim Qalalmusannifu rahimahullah ta'ala Nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa barakatihi Fidara'ini ila anqala Adda'r sul'ashir Pelajaran yang ke-10 Fi adabi ta'ami wa syarabi Di dalam adab makan dan minum Adab makan dan minum Bagaimana makan dan minum Sehingga sesuai dengan adab yang telah diajarkan oleh Baginda Rasul Jadi bukan hanya sekedar makan Bukan hanya sekedar mencari kenikmatan Kelezatan Tapi juga kita ingin mendapatkan keberkahan dari makanan tersebut Maka menjaga adab-adabnya sangatlah penting sekali Apa saja adab-adabnya ketika makan dan minum Dikatakan disini oleh beliau Ya Bunaya Wahai Putraku Jika kamu ingin hidupmu punya fisik yang sehat Kamu selamat terhindarkan dari berbagai macam penyakit Maka janganlah kamu isi perutmu makanan di atas makanan Maksudnya kamu banyak-banyak makan Baru makan Makan lagi Belum lapar Makan lagi Makan lagi Jadi numpukin makanan di dalam perut Kalau pengen sehat Jangan terlalu banyak makan Maksudnya Makannya Nunggu ketika sudah datang Rasa laparnya Dan janganlah kamu makan Kecuali jika sudah merasa lapar Jadi tips kesehatan yang paling baik adalah Memang Makannya menunggu saat lapar Jadi maksudnya Sebelum perut ini terasa kosong Masih ada nasi Jangan Atau masih ada makanan Jangan ditumpuk dengan makanan lagi Karena itu Mungkin dokter lebih ngerti Mungkin bisa menghambat Pencernaan Jadi ini resep dari bagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Makan ketika menunggu Sudah lapar Dan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak akan pernah bertentangan dengan Ilmu dokter Ilmu kedokter Atau ilmu medis Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para dokter Jadi Kenapa ya Karena kan Nabi ketika berucap Adalah wahyu dari Allah S.W.T Wama yanti qu'anil hawa in huwa Illa wahyu yuha Beliau tidak berucap dari hawa nafsunya Tapi semua atas dasar Atas dasar wahyu dari Allah S.W.T Jadi apa yang Nabi katakan Pasti benar Dan sesuai dengan Apa namanya Ilmu kedokteran Maka misalnya ada Andaikan ada ini Kok ternyata yang Nabi sampaikan Ternyata bertolak belakang Dengan ilmu kedokteran Mungkin Ada yang salah Di penelitian kedokteran tersebut Atau mungkin kita salah dalam memahaminya Baik Jadi resep pertama adalah Jangan makan Kecuali jika sudah lapar Ya itu yang pertama Dikisahkan Pada zaman Nabi S.W.T Ada Utusan dokter Yang Bertugas untuk Memantau Atau Ya memantau Kesehatan ahli Madinah Para sahabat Nabi Ternyata dokter tersebut Tinggal di kota Madinah Berhari-hari Berminggu Bahkan berbulan-bulan Ternyata mereka Ternyata mereka Tidak ada kerjaan Maksudnya Sahabat Nabi Semuanya pada Sehat semuanya Sehat Tidak ada yang sakit Kalaupun sakit Tidak terlalu parah Heran dokter ini Akhirnya dia memutuskan Untuk pamit Karena dia merasa Tinggal di sana Dalam waktu yang lama Tugasnya untuk Ngecek orang sakit Ternyata pada Sehat-sehat semuanya Panitlah mereka Kepada baginda Rasul S.A.W.T Ya Rasulullah Kami ingin pamit saja lah Kami ingin berkemas-kemas Kami ingin pulang Ke tempat asal kami Kenapa? Karena bukan kami Tidak betah Kami senang Tinggal di sini bersamamu Tapi Ya di sini Sudah tidak ada kegiatannya Tugas kami Sudah selesai sepertinya Karena Tidak ada yang sakit Sahabat-sahabatmu Semuanya pada Sehat-sehat Kami ingin pamit Alhamdulillah Kalau begitu Tapi kami ingin tanya Apa resepnya Sebelum kami pamit Apa resepnya Apa yang kau ajarkan Kepada para sahabatmu Sehingga mereka ini Hidupnya kok sehat Jarang berpenyakit Dengan penyakit yang parah Apa jawaban baginda Nabi S.A.W.T Belum mengatakan Nah nuqaumun La na'kul Illa ida ju'na Wa ida akalna La nashba Ya kami adalah Sekelompok kaum yang Awkamakul Rasul Kami adalah Sekelompok kaum yang Jika kami Tidak makan Kecuali kalau sudah lapar Dan jika kami Makan tidak sampai kenyang Jadi dua Prinsip yang Nabi ajarkan kepada Sahabat Dalam urusan makanan Makan ketika sudah lapar Dan kalau makan Tidak sampai Kenyang banget Ya kami adalah Sekelompok kaum yang Tidak makan Kecuali kalau sudah lapar Dan kalau kami makan Tidak sampai kenyang Ini dua hal Nabi terapkan kepada Para sahabatnya Kata dokter Oh pantesan saja Ya Jadi resep Yang sungguh sangat Jitu sekali Nabi kan bukan dokter Nabi Kalau sudah lapar Banyak sekali penyakit Penyakit zaman sekarang Kalau zaman dulu penyakitnya Tidak parah-parah Amat Ya kenapa Ya karena dulu orang bisa Menjaga pola hidup sehat Ya Kalau pun makan Makanannya kan makanan sederhana Mereka Makanan makanan singkong Bolet Yang sehat-sehat Itu pun makannya tadi Dijaga Tidak terlalu banyak Tidak terlalu banyak Jajan macam-macam Coba kalau sekarang Aneh-aneh jajanannya Ada inilah Ada inilah Ada itulah Belum ngemilnya Belum jajan Macam-macam Sehingga semua masuk ke dalam perut Tidak heran ketika Banyak penyakit di dalam tubuh Ada gula Ada kolesterol Dan segala macam Ya pembahasan sebelumnya Kita membahas masalah Olahraga kan Berolahraga Ya dibarengi antara olahraga Dengan menjaga pola Sehat dalam makanan Ya olahraganya rajin Tapi makannya pun Tidak dijaga Ya kurang sempurna Dalam urusan kesehatan Atau sebalik Ya makanannya iya Tapi juga jarak olahraga Juga bisa rentan Kena penyakit Subhanallah Itu islam yang islam ajarkan Luar biasa pendidikannya Kita diperintahkan Untuk menjaga Kebugaran fisik kita Dengan berolahraga Kita juga dijaga Untuk menjaga Pola makan yang sehat Ya ini Kita bicara Urusan medis ini Saya bukan dokter Tapi bicara masalah ini Tapi kita bicara Dengan apa yang kami ketahui Dari Hadis-hadisnya Nabi SAW Mungkin kalau para dokter Ya dan disini juga ada Dokter Firdaus Yang punya Apa namanya Program kesehatan Mungkin bisa menjelaskan juga Lebih detail Dari sisi medisnya Kalau kami menjelaskan Dari sisi syariatnya Bagaimana Ternyata kan gak bertentangan Antara medis dan syariat Kemudian itu resep yang pertama Gak makan Kecuali kalau sudah lapar Dan kamu Jika kamu makan Jangan kamu Penuhi perutmu Dengan makanan Jadi jangan terlalu kenyang Tadi yang kami sampaikan Pertama makannya Ketika nunggu lapar Dan kalau makan Tidak sampai Terlalu kenyang Dalam hadis Nabi mengatakan Apa namanya Yakfili bini adam Lukaimat Yakfili bini adam Lukaimat Yukim nasul bahu Bagi manusia cukup Hanya beberapa suapan saja Yang sekiranya bisa Kembali membuat dia tegak Maksudnya Membuat dia gak lemes Semangat bisa kerja lagi Cukup beberapa suapan Tiga Enam Atau mentok-mentok Sembilan lah Jadi sebenarnya Makan sedikit itu Sudah cukup Ya Kalaupun misalnya Pengen banyak Makan lebih Dari itu Karena mungkin Lauknya pas Enak Lauknya nih Lezat sekali nih Saya kalau makan sedikit Eman ya sudah Kan gak dilarang juga Makan Untuk kita makan lezat itu Gak dilarang Boleh silahkan Tapi inget Dijaga juga Kata Nabi Kalau misalnya Harus nambah Maka dibagi Bagilah Sepertiga menjadi Untuk makanan Sepertiga isi perutmu Sepertiganya lagi Untuk minuman Sepertiga lagi Untuk nafas Jadi dibagi Ini kapasitas Tengki Perut kita kan Kecil sebenarnya Tapi ternyata Kalau diisi makanan Satu piring Belum lagi nanti Gorengan Belum buah-buahannya Belum Ini penuh Perut itu Sebenarnya Cukup hanya Sedikit saja Yang sekiranya Gak lemes Itu pola hidup Sehat makanan Dalam makan Kemudian Dalam hadis Rasulullah Nabi Berkata Bersabda Dalam sebuah hadith Tidaklah Seorang manusia itu Memenuhi Wadah yang Paling jelek Ketimbang perutnya Jadi Wadah paling jelek Itu perut manusia Perut kita itu Wadah paling jelek Paling kotor Kenapa? Semuanya masuk Kalau kita punya Wadah Pakaian Yang kita isi Hanya Pakaian saja Lemari Yang kita isi Pakaian Kita wadah Makanan di rumah Yang kita isi Makanan Tapi lihat Perut itu Semuanya masuk Makanan Minuman masuk Kalau kita dibedakan Ada Lemari makan Itu dibedakan Ini lemari Buat minuman Ini buat Makanan Sampai rak-raknya Kan juga dibedakan Tapi perutnya manusia Semuanya itu disatukan Masuk makanan Lalu ditimpa minuman Ditimpa buah lagi Terus Dicampur Jadi satu Luar biasa Coba kalau kita punya Punya wangkok besar Kita kasih nasi Lalu kita aduk Dengan lauknya Kewahnya Kita masukin minuman Kita jadikan Masukin buah Diaduk kira-kira gimana itu Menjicikan Itulah perutnya manusia Makanya Dikatakan dalam Sabdah Nabi Tidaklah manusia Menuhi perut Menuhi wadah Yang paling jelek Ketimbang perutnya Maka jangan jadi Ini juga Pelajaran Jangan kita menjadi Orang yang sombong Apa yang kita sombongkan Kita dalam tubuh kita Ada sebuah wadah Yang paling sejelek-jeleknya Wadah Itu perut Disitu ada kotorannya Andaikan Allah buka Itu kotoran Na'udhu bila orang Gak ada yang mau deket Sama kita Tapi min lutfillah Dari rahmatnya Allah Kasih sayang Allah Kepada setiap hambainya Allah tutup Ya walaupun Di perutnya kita ini Terdapat kotoran Yang sangat busuk Padahal kalau sudah keluarkan Na'udhu bila baunya Begitu nyengat Tapi ketika masih Dalam perut Allah jaga Gak ada yang Kita deket-deketan Gak pernah mencium Kotoran yang ada dalam perut Subhanallah Itu termasuk dari Rahmat Allah Kepada manusia Supaya kita ini Bisa bersosial Coba kalau dibuka Jijik semuanya Maka jangan sombong-sombonglah Sepintar-pintarnya kita Sehebat-hebatnya kita Secantik-cantik Atau seganteng-ganteng Tetap di dalam tubuh kita Ada sejelek-jeleknya Wadah Yaitu perut Dikatakan bahwasannya Apa yang disombongkan oleh manusia Dia lahir dari Sebuah benda yang menjijikan Yaitu air mani Kemudian ketika hidup Kemana-mana Membawa benda yang menjijikan Yaitu isi perutnya Lalu ketika dia meninggal dunia Dia pun akan menjadi Barang yang menjijikan Yaitu bangkai Awalnya Tengahnya Akhirnya adalah Barang-barang menjijikan Lalu apa yang pantas Untuk disombongkan oleh Seorang manusia Baik kita lanjutkan Ini adab berikutnya Tadi adab yang kedua Adab yang pertama Makannya tidak sampai Nunggu lapar Kalau makan Kemudian tidak sampai Ke kenyang Jangan rakus-rakus Kambing itu Kalau sudah makan kenyang Ditinggalin Tidak ada yang nyimpen Kemudian ayam Kalau makan Kalau sudah kenyang Ditinggal Tidak ada ayam Saya simpenlah Buat stok besok Tidak ada Tapi lihat manusia Rakusnya luar biasa Abis makan Masih ngebungkus Masih ngantongin Masih nanti disimpen Di lemari Buat nanti Dia pikir Nantilah saya makan lagi Itu saking rakusnya kita Maka harus menjadi Orang yang Jangan terlalu Jangan terlalu Rakus Jangan terlalu Toma urusan Urusan makanan Yang penting kita sudah fit Yang penting tidak Tidak sakit Ya bunaya Kemudian ada berikutnya Ya bunaya Wahai putraku Idhaka natbika Hajatun ila to'ami Kalau kamu butuh Untuk makan Kalau kamu pengen makan Faksil ya da'i keawalan Ini adab yang ketiga Sebelum makan Mencuci tangan Terlebih dahulu Jadi mencuci tangan Supaya apa? Supaya Tangan kita bersih Kemudian Kalau bersih Maka tidak ada kuman Yang berbarengan Dengan makanan Yang masuk ke dalam Perut kita Kalau tidak dicuci Kotorannya ada Bakterinya ada Hingga kotorannya Ikut masuk ke dalam Tubuh kita Jadi dicuci dulu Terlebih dahulu Makanannya Nah disini berarti Sunnah makan itu Sebenarnya Kalau kita bisa dengan tangan Makan dengan Dengan tangan Kalau bisa dengan tangan Kalau tidak bisa Ya dengan sendok Ya Islam itu agama yang indah Bukan berarti Islam itu menjijikan Kalau ada yang menganggap Islam menjijikan Bukan salah Islam Tapi salah orang yang mempraktekannya Jadi makan dengan tangan Dengan tangan itu Ya yang bisa dengan tangan Misalnya apa? Nasi yang tidak ada kuahnya Bisa dengan tangan Kalau memaaf Nasi yang berkuah Atau misalnya bubur Bubur kacang hijau Bubur ayam Ya dengan sendok lah Jangan dengan tangan Jangan tangan ini Orang jijik atau jorok Karena kan berkuah ya Apalagi makannya barang-barang Jangan sampai kita ini Salah dalam memahami Masalah kesunahan Sehingga orang malah menjadi jijik Dengan sunnah nabi Padahal sunnah nabi Semuanya adalah indah Masalah buat kita Maka sesuaikan Kalau misalnya bisa dengan tangan Dengan tangan Kalau enggak bisa Ya dengan sen Dengan sendok Ya dan Dan memakan dengan tangan Karena itu sebenarnya Bukan hal menjijikan Ya selama itu bisa Justru yang lebih menjijikan Jika makannya itu dengan sendok Apalagi makannya di Tempat umum Di rumah makan Coba kalau tangan kita Yang katanya Kok makan dengan tangan jorok Tangan kita ini Itu hanya masuk ke dalam mulut kita saja Tangan sendiri kan Masuknya ke sini saja Coba tapi kalau sendok Kalau orang makan dengan sendok Itu sendok masuk ke mulut berapa orang Apalagi di rumah makan Yang makan ratusan tiap hari Masuk ke mulutnya fullan Fulan Walaupun dicuci Tapi kan bekasnya orang banyak Itu sendoknya Tapi kalau tangan kita Gak ada Hanya bekas mulut kita sendiri Ternyata lebih menjijikan Ternyata makan dengan tangan Karena bukan hal menjijikan Bahkan bagus Katanya bagus Karena Apa yang masuk ke dalam perut kita Ketika sudah kena tangan Lebih mudah untuk Dicerna Dan dicernak Katanya seperti itu Intinya Amalkan sunnah nabi Gak usah gengsi Untuk makan dengan tangan Dengan tangan kanan ya Kita gak ada urusan dengan Tradisi atau budaya barat sana Yang mereka tidak kenal dengan sunnah nabi Biarkan makan dengan tangan kiri Makan ribet Ada pisau segala macam Garpu Ribet lah makanannya Kita makan ala sunnah nabi Sederhana sekali Makan-makan lezat Nikmat Dan gak ada Berpenyakitan Macem-macem Insya Allah kita lanjutkan Pada segmen yang kedua Masih dalam pembahasan yang sama Wallahu'alam Terima kasih Pembaharan materinya Di sesi kali ini Dan sahabatku Kita akan Jadat terlebih dahulu Kita akan kembali Melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Munit Untuk Anda Tetap di radioku Inspirasi Spirit Hati Terima kasih